Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Halo guys, kembali lagi kita di gameplay Star The Valley Nah, setelah sekian lama atau beberapa hari ini aku tidak upload gameplay teman-teman Sekarang kita akan lanjutkan lagi gameplay ini Dan kita akan memasuki hari ke-9 dan juga hari ke-10 Oh iya, sebelum itu aku mau sapa dulu nih teman-teman Bagaimana kabar kalian semua? Oh iya, semoga kalian semua set-set aja ya teman-teman Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman Nah, setelah memasuki hari ke-9 ini Kita mau cek ya teman-teman Apa sih yang ada di luar pertanian ini Wow, ternyata tanamanku ini ya teman-teman Udah mulai pada tumbuh ya teman-teman Kemarin udah bertunas dan sekarang udah cukup Ini ya teman-teman ya, sudah cukup gede ya teman-teman Oh iya, kemarin kan aku sudah mengakses tambang ya teman-teman ya Jadi kita mau kembali lagi untuk menambang Terlanjur udah menanam Jadi mau tidak mau kita harus menyelesaikan tanaman ini Hingga siap panen ya teman-teman ya Meskipun kita akan fokus untuk ditambang Oke, kita siram-siram dulu ya teman-teman Ini tanamannya udah pada gede-gede ya teman-teman Gak lama lagi bisa dipanen ini Ya, karena kita disini mau cari gold yang lebih banyak Makanya kita mau fokus untuk menambang ya teman-teman ya Meskipun kita juga harus menyelesaikan Misi community center Tapi misi itu kan masih bisa untuk Dilanjutkan lain waktu ya teman-teman Jadi kita mau bereskan dulu Ini ya teman-teman ya Kita mau lebih fokus untuk mencari gold ya teman-teman Oke, kita siram-siram dulu Nah ini ada yang siap panen ya teman-teman ya Jadi yang siap panen ini kita ambil-ambil dulu Oh iya, ladangnya ini kurang aku rapi-rapiin ya teman-teman Nanti kita tunggu pas hujan baru kita rapi-rapiin Ini ladangnya Oh iya, tips bagi teman-teman yang banyak kegiatan Di stardifale ini Untuk membersihkan ladang Jadi teman-teman lakuin pas musim hujan aja ya teman-teman ya Karena pas hujan itu Teman-teman tidak melakukan aktivitas yang banyak Jadi bisa untuk membersihkan ladang Oh iya, sebelum kita masuk ke tambang Kita mau siap-siap dulu nih teman-teman Mau rapi-rapikan ini ya teman-teman ya Kita mau bawa cadangan makanan Beserta alat yang cukup Untuk masuk ke tambang Oh iya, karena disini kita bermasalah dengan ukuran tas Jadi kita perlu ekstra Ini ya teman-teman ya Untuk masuk ke tambang Eh, kenapa disiram ya teman-teman ya Harusnya diambil Oh iya, karena disini aku pengen banget beli tas Udah capek nih teman-teman ya Bawa tas Bawa item maksudnya Bawa item dengan ukuran tas yang sangat-sangat-sangat begini Oke, coba-coba kita ke Biar general store dulu Siapa tau bisa ya teman-teman ya Cukup kali ya teman-teman Untuk upgrade satu kali aja Setidaknya nambah-nambah ukuran tas ya teman-teman ya Daripada Susah banget kayak gini Coba kita cek dulu Tas yang ada di PR General Store Ya, cukup ya teman-teman ya Disini aku punya gold 2000 Dan harga tasnya juga 2000 ya teman-teman Jadi kita bisa beli tas Satu upgrade ya teman-teman Dan disini nambah ukurannya ya teman-teman ya Sekitar 24 slot Wow, lumayan ya teman-teman Oh iya, kita sekalian jual ini ya teman-teman ya Karena kebanyakan Jadi kita mau jual aja ya teman-teman Oh iya, kita cek dulu Aku mau bikin sesuatu ya teman-teman Tunggu, aku lihat dulu di menu pembuatan ini Wah, masih kurang ya teman-teman Oke, kalau kayak gitu Kita balik dulu, simpan ini Salah bawa ya teman-teman Oh banyak banget ranting ini ya teman-teman ya Tapi aku gak bisa cangkul Karena aku lupa bawa cangkul Karena aku sebenarnya mau masuk ke tambang ya teman-teman Jadi gak sempat lagi bawa cangkul Kira aku mau singgah di tambang ya teman-teman Jadi cangkulnya aku tidak mau bawa tadinya Oke deh, kita lanjut aja ke ini Ke tambang Oh iya, kemarin aku pengen banget bikin silo ya teman-teman Untuk persiapan membangun kandang ayam Tapi sepertinya aku skip dulu ya teman-teman ya Karena bahan-bahan untuk membuat silo itu agak banyak ya teman-teman Kita butuh lebih banyak gold bar Nah gold bar ini lebih banyak ditambang ya teman-teman Jadi kita harus rutin masuk ke tambang ya teman-teman Untuk mendapatkan lebih banyak gold bar ini Oke deh, kita ke tambang ya teman-teman Udah jam 12 juga ini teman-teman Setengah hari udah ya teman-teman Jadi mungkin setengah hari lagi Udah mau malam Dan kita baru tiba di tambang Terlambat banget ya teman-teman ya Gara-gara menyiram tanaman Wah sekarang kita sudah sampai nih teman-teman Di lantai 10 Jadi kita semangat lagi nih Tinggal dikit lagi untuk mencapai lantai sekian-sekian Dan kita ketemu dengan Copper ore ya teman-teman Lumayan nih teman-teman Kita gak bawa kosong-kosong Setidaknya sekarang kita gak khawatir lagi dengan ukuran tas ya teman-teman Setidaknya kita bisa sedikit untuk membawa item ya teman-teman Tidak seperti yang kemarin ya teman-teman Aduh Aku kecewa banget ya teman-teman Pas bawa item itu banyak banget yang aku tinggal Karena ukuran tasnya yang terlalu sedikit ya teman-teman Bersyukur ya teman-teman ya Akhirnya aku udah bisa upgrade tas satu kali Setidaknya aduh Ini monsternya galak amat sih Keselin ya teman-teman Nah dari tadi cuma lawan-lawan ini kita kan Mau cari-cari mineral bukan cuma untuk melawan monster doang nih Energinya makin kurang kan teman-teman Karena kita terlalu sibuk melawan monster yang ngeselin ini Waduh banyak banget lagi Nah tangga turun mana nih Kita mau disini terus sih Oke Nah kita ketemu lagi deh teman-teman Sama mineral baru Oke Teman-teman lihat Slamnya ini kok berubah-berubah ya warnanya teman-teman ya Jadi lucu kayak gitu ya teman-teman Nah Kita diborong ya teman-teman Selain dari slam ada juga lalat yang terbang-terbang nih Waduh bahaya nih monsternya Main borong ya teman-teman Gila gila Nah kita sudah turun nih teman-teman Sampai ke lantai 13 Dikit lagi kita sampai ke lantai 15 ya teman-teman Jadi satu hari ini mungkin kita bisa capai 5 lantai ya teman-teman Dari 120 lantai yang harus kita lewatin Sudah lama lagi teman-teman Kita akan mencapai lantai 120 Waduh tenaganya mau habis ini teman-teman Aduh Aku harus makan nih teman-teman Nah untung ada makanan ya teman-teman Aku memang sengaja bawa ini ya teman-teman Karena aku pikir Aku bakal diserang banyak monster ya teman-teman Wow mana galak-galak lagi ini monsternya Coba kita hancurin ini dulu ya teman-teman Apa ini? Mungkin ini ada isinya ya teman-teman Biasanya kalau kotak-kotak kayak gini ada isinya ya teman-teman ya Wow hati-hati ya teman-teman Kita makin diserang nih Semakin ke bawah semakin banyak banget monsternya Nah lalat Ini juga monster apa ya namanya ini ya teman-teman ya Ini pura-pura jadi batu nih teman-teman Ternyata dia adalah monster Nah ini lagi ini lagi Waduh gimana nih aduh Parah 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 Oh tidak Lari-lari-lari-lari Mana nih tangga turunnya Aduh aku gak mau habis disini karena monster Wow mampus Udah aduh-aduh-aduh Nah kita dapat ya teman-teman Akhirnya lolos dari monster Yang sangat berbahaya itu Healthku ya teman-teman Aduh gimana nih cara ningkatin healthnya Bisa-bisa aku mati nih ya teman-teman ya Kita pakai cherry bomb aja deh Kalau kayak gitu ya teman-teman Nggak akan sanggup nih teman-teman Aku takutnya mati di tambang ini Nggak apa-apa deh teman-teman ya Soalnya nanggung banget ya teman-teman Kalau pulang padahal tinggal satu lantai lagi Kita mau capai lantai 15 Wow akhirnya teman-teman ya kita sampai di lantai 15 Wow tidak sia-sia ya teman-teman ya Akhirnya kita bisa mencapai lantai 15 Padahal aku udah kecewa ya teman-teman Karena melihat healthnya Ah tidak Aku mati ya teman-teman Wah Nah kita ditolong sama siapa nih teman-teman Maru Aduh ada Maru ya teman-teman Dia berkunjung kesini Dan kita ditolong sama Maru Ini first timenya aku Ini ya teman-teman Dan kita kehilangan Wah tidak Kita kehilangan 100 gold dan 5 item Dari tas Wah siapa nih yang maling nih Hah Hilang juga Senjata kuatku ya teman-teman Aduh tidak Wuh Rugi banget ya teman-teman ya Aduh Parah 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 Kalau kayak gini aku mau pulang aja deh Aku dirampok guys Ditambang sendiri Aduh gila Masuk tambang malah pulang yang kerampokan ya teman-teman ya Aduh senjataku Padahal itu baru aku dapet ya teman-teman Kemarin Pulang-pulang malah kerampok Mana baru jam 6 lagi ya teman-teman ya Malah kita kena rampok lagi ya Tidak ada harapan ya teman-teman Akhirnya pulang sia-sia Ya sia-sia deh teman-teman ya Harusnya aku tadi pulang aja Tapi karena pengen nyampai di lantai 15 Ya terima deh nasibnya ya teman-teman ya Aku malah potong kayu lagi Udah tau gak bisa jalan Ini sih kucing Gimana sih Minggir-minggir dong Parah guys Parah banget Sumpah Udah jalannya lemot ya guys ya Terus kita kemalingan dengan item yang hilang sebanyak 5 Lebih banyak permata lagi yang hilang Aduh guys Mampus banget rasanya Yaudah deh Kalau kayak gitu aku udah kecewa banget deh Aku mau pulang tidur aja ya teman-teman Dan kita tutup hari ini Nah meskipun kita dapat musibah ya teman-teman ya Kita kehilangan 5 item dalam tas setelah bertarung di tambang Tapi kita meningkatkan nih teman-teman Kita meningkatkan level 2 farming Dan kita berhasil membuat apa nih teman-teman Ada resep baru nih Mulai dari stone face Fence Pagar ya teman-teman Dan juga mesin mayonaise Dan juga sprinkle Oh iya meskipun dapat sprinkle Dan satu lagi ya teman-teman Aku skip aja ya teman-teman Supaya kita cepat untuk melanjutkan hari ke 10 ini Oke sekarang kita sudah sampai di hari ke 10 ya teman-teman Tapi aku masih kecewa ya teman-teman ya Karena habis kemalingan ditambang sendiri Aduh parah-parah ya teman-teman Aduh pusing palaku Kalau kayak gini ya teman-teman Kesel banget ya teman-teman Rasanya ya Meskipun ngeliat tanaman udah pada bisa dipanen Tapi karena kehilangan lebih banyak permata Aku rasanya Pengen ngamuk-ngamuk ya teman-teman ya Oke deh Kita panen aja teman-teman Kesel banget nih teman-teman Aduh Kita panen aja ini dulu Lumayan ya teman-teman ya Hari ini kita bisa jualan Ini Bibit Tapi aku gak mau tanam-tanam bibit lagi ya teman-teman ya Karena aku mau fokus aja untuk menambang Oh ya untuk community center Kita Skip dulu ya teman-teman ya Kita mau ngumpulin lebih banyak gold dulu ya teman-teman Karena kemarin kita habis kemalingan gitu ya guys ya Senjata yang aku itu ya teman-teman ya Satu-satunya senjata aku yang kuat itu juga dirampuk guys ya Jadi aku harus bawa kembali senjata gratisan ini guys Yang Aduh gimana sih ini Gila ya guys ya Aduh Pengen ngamuk-ngamuk nih guys rasanya Mau ambil itu dulu guys ya Bawa cangkul deh Karena tasnya udah juga Udah aku upgrade ya teman-teman Udah agak gedean jadi Oh ya teman-teman Tips dari aku Kalau healthnya kayak kemarin Udah dikit banget Gak usah dipaksa ya teman-teman Untuk Nah kita dapet ini ya guys ya Padahal kita gak di dalam tambang nih teman-teman Kalau kalian punya health sedikit kayak kemarin itu Yang pas aku main itu ya teman-teman ya Tadi Pas hari ke-9 Teman-teman pulang aja ya teman-teman Jangan dipaksa lagi untuk menambang Nah kalian bisa kecewa kayak aku nih teman-teman Kemalingan item Nah ada ulang tahun nih teman-teman Kita diminta untuk membawa 15 koper or Nah kita tolong atau enggak ya teman-teman ya Tapi kita lebih butuh or Gak usah ya teman-teman Nah ada yang ulang tahun nih teman-teman Nih Vincent Oh ya Tips dari aku ya teman-teman Kalau ada yang ulang tahun kayak gitu Kasih hadiah ya teman-teman ya Dijamin Heartnya Heartnya bakal naik ya teman-teman Spontan naik nih teman-teman Jadi kalian bisa kasih item apa aja Jadi kalau teman-teman belum punya item-item mahal Atau item-item yang Ya begitu lah ya teman-teman ya Bisa kasih apa aja ya teman-teman Pasti dia seneng ya teman-teman ya Karena pas hadiah Wow ini teman-teman Aku dapet apa nih teman-teman Roti dari tempat sampah Ini bisa jadi hadiah teman-teman ya Oh iya teman-teman Jangan ragu ya teman-teman Kalau dapet item dari tempat sampah ini Nggak kotor kok teman-teman Ini kan permainnya nih teman-teman Jadi nggak masalah ya teman-teman ya Kita mau masuk rumahnya Vincent ya teman-teman Mau kasih hadiah sama Vincent Meskipun ini harganya mahal Oh iya nggak mau ya guys ya Aku kasih yang biasa aja Soalnya aku mau jual ya teman-teman Ini Vincent teman-teman Kita mau cek Nah dia bulan tahun ya teman-teman Thank you katanya Lah nggak nambah ya teman-teman ya Padahal biasanya nambah ya teman-teman Nah nambah ya teman-teman Disini kita Nambah 1 hurt ya teman-teman Disini kita bisa lihat 1 hurtnya Vincent bertambah Setelah ulang tahun ya teman-teman Jadi kita kasih hadiah dia ulang tahunnya Kita dikasih Reward berupa Peningkatan hurt ya teman-teman Oke let's go Kita langsung lanjut lagi Masuk ke tambang Oh iya teman-teman Kita mau singgah disini Oh iya ini kan Wednesday teman-teman ya Pier tidak akan buka di Wednesday ya teman-teman Jadi Kita Nggak akan dapat apa-apa ya teman-teman Jadi kita langsung aja Let's go ke tambang Oh iya teman-teman Aku nggak mau nih Sampai kejadian kemarin Terulang lagi Pas ditambang itu ya teman-teman ya Aku sampai ke curian ya teman-teman Kehilangan 5 item penting Dan kebanyakan permata Yang aku sayangin ya teman-teman ya Permata dan juga Ini Senjataku hilang aja ya teman-teman Nggak tahu siapa yang ngambil ya teman-teman ya Oke Kalau gitu langsung saja kita Masuk lagi Dan kita Adventure lagi Nah kita dapat apa nih teman-teman Last box Oh ini untuk disumbangin ya teman-teman Ke museum Oke let's go Kita turun lagi Dan sekarang kita sudah sampai di lantai 15 ya teman-teman Oke kita lanjutkan guys Oh iya sekalian Aku mau cari ini ya teman-teman Karena ini kayaknya banyak Banget ini bisa kita dapat Ini ya teman-teman Apa namanya Tanah liat Oh iya Tanah liat itu mau aku gunain Buat ini ya teman-teman Bikin silo Untuk pakan ternak ayam Oh iya nanti Murah kok guys ya Cuman Bahannya agak mahalan sedikit Seperti Koperbar dan juga Tanah liat itu ya teman-teman Kita carinya Ih kita dapat cincin guys Cincin smile magnet ring Wow Fantastis Kita pakai ini ya teman-teman Ini bisa untuk menggait Oh iya Cincin Magnet ring ini Akan menggait Lebih banyak item ya teman-teman Ya Dari jarak jauh Jadi gunakan Kalau didapat ya teman-teman Ini fungsinya bagus kok teman-teman Oke Kita mau gali dulu ini Mana ini cangkulnya teman-teman Oh ini gak bisa digali ya teman-teman Oh berarti beda lantai ya teman-teman Biasanya ada lantai yang memang Bisa untuk digali ya teman-teman Dan kita bisa dapat Ini Tanah liat Untuk dipakai Membangun silo ya teman-teman Oke deh Langsung saja kita lanjutkan ya teman-teman Nah kita dapat tangga nih teman-teman Ya belajar dari Kemarin ya teman-teman ya Jangan sampai terulang lagi Kita kehabisan health Dan mati ditambang ya teman-teman Dan akhirnya Kecewa ya teman-teman ya Kita kecewa banget Senjataku yang agak kuat Itu hilang guys Soalnya Meskipun aku harus mencari permata Kalau digangguin sama monster-monster ini Ngeselin ya guys ya Jadi kita gak bakal fokus Untuk mecah-mecahin batu Kayak gini ya teman-teman Jadi mau gak mau Kita harus Menyingkirkan monster ini dulu Baru kita Fokus untuk Ngambil-ngambil item ya teman-teman Oh ngeselin banget nih Dia mau berubah jadi lalat nih teman-teman Kalau kayak gini Jadi jangan dibiarin Jadi lalat ya teman-teman Nanti dia bakal terbang-terbang Dan gangguin kita Yang lagi Cari permata Ditambang ya teman-teman Nah bisa teman-teman Lihat disini Ngeselin kan teman-teman Aduh Nah Kita diikutin lagi nih teman-teman Dan tadi ini Slime nih Ikutin mulu deh Kampak Kampak Pake kampak aja ya teman-teman Nah ini dia nih 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 Keselin ya teman-teman Kayak gini ya Hasilnya pun bukan permata ya guys ya Kita cuma dapat Dapat book slime ya teman-teman Setidaknya harus selamat deh Keluar dari tambang ini Setidaknya Tidak Ini ya teman-teman Dah pingsan ya teman-teman Akhirnya kerampokan lagi Oh iya siapa ya teman-teman Yang rampok Kalo kita pingsan itu Aku masih bingung nih Siapa yang rampok Kalo kita pingsan Ditambang ini Oh iya teman-teman Tau Bisa komen ya teman-teman Kalo kalian tau Siapa yang rampok Ditambang Kalo kita Lagi mining Kayak gini ya teman-teman Nah tangga turun ini Mana ya teman-teman Mana udah jam 3 lagi ya teman-teman Kita belum turun Satu lantai Next 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 Besal juga ya teman-teman ya Untuk udah gak ada slam ya teman-teman Jadi lebih fokus ya teman-teman Kita bongkar 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 Nah kita turun ya guys ya Sekarang sudah lantai 17 Berarti 3 lantai lagi Kita menuju Lantai 20 Gak terasa ya guys ya Ini hari keempat Atau ketiga ya teman-teman ya Aku berada di tambang Dan akhirnya kita setidaknya Sudah mencapai Lantai 20 ya teman-teman Gak terasa ya teman-teman Kita udah mencapai Setengah seperdua ya teman-teman ya Dari 120 lantai Kita udah ambil sedikit banget Meskipun masih sedikit Setidaknya Kita sudah Bisa sedikit sampai ya teman-teman Jadi kita tinggal Jadi kita tinggal ngumpulin 100 lantai lagi Untuk mengambil Rusty Eh Rusty Skullscape Yang ada di Itu ya teman-teman Untuk perbaiki itu Bus yang rusak itu Kita untuk bisa ke Kaliko Desert Nah disana itu ada Tambang yang lebih bagus Daripada tambang ini ya teman-teman Namanya Gua Tengkorak ya teman-teman Nah sekarang kita sudah sampai Di lantai 18 ya teman-teman Jadi tinggal 2 lantai lagi Untuk mencapai Lantai 20 ya teman-teman Jadi kita fokus nih Untuk menambang Meskipun tenaga dan healthnya Udah menurun ya teman-teman Tapi ini tidak akan Menurunkan semangat Karakterku Untuk mencapai Lantai 20 ya teman-teman Semangat pokoknya ya teman-teman ya Oke Untung aku bawa Banyak cadangan bawang ya teman-teman Bawang daun Oke Kita makan masih bisa ya teman-teman ya Ini baru jam 6 lewat 10 menit ya teman-teman Jadi kita masih Mungkin untuk mencapai Lebih Lantai 20an ya teman-teman Jadi kita harus Lebih semangat lagi Untuk memecahkan Banyak batu ini Nah kita dapat ya teman-teman ya Ini banyak banget Semoga aku kena Ini ya teman-teman Ketemu senjata ya teman-teman ya Jadi Bisa ganti dengan Senjata gratisan ini ya teman-teman ya Kurang bagus menurut aku ya teman-teman ya Kurang ini Kalau ngejar ya Nah kalau muncul Hawa-hawa Seperti warna hijau ini ya teman-teman Artinya kita akan kedatangan monster ya teman-teman Jadi siap-siap ya teman-teman ya Nah aku bilang apa ya teman-teman Kita kedatangan lalat nih Ini artinya bakal banyak monster yang mengejar ya teman-teman ya Kita diborongi ya teman-teman Lalat Lalat ini banyak banget ya teman-teman Waduh Parah nih Satu Dua Tiga Empat Wah gila ya teman-teman ya Kita diborongin Sampai empat sekaligus Nih Mampus udah Wow Lanjut lagi Wah Meskipun udah Kira monsternya udah minggir Ternyata masih ada ya teman-teman ya Makin berani ya guys ya Wuh Parah ini teman-teman Minggir Minggir Tidak guys Tidak Wah Jangan sampai ya teman-teman Mendingan kita kabur aja Kalau kayak gini Mampus Sudah Kita makan dulu ya teman-teman ya Sekarang energinya lagi ya teman-teman Jadi kita harus Naikkan sedikit energinya Untuk sampai ke lantai 20 ya teman-teman ya Padahal udah dikit lagi ya teman-teman Kita sudah sampai di lantai 20 Oke semangat ya teman-teman ya Kita harus semangat terus Untuk mencapai lantai 20 Oh tidak 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 Kita minggir aja teman-teman ya Jangan dilawan itu ya teman-teman ya Meskipun Mungkin kita bisa dapat item tertentu dari melawan monster itu ya teman-teman Tapi aku kayak rada gimana ya teman-teman ya Agak males banget ya teman-teman ya Untuk lawan monster itu tadi Jangan sampai energi ku habis lagi ya teman-teman ya Dan belum turun ke lantai Kita dapat apa ini teman-teman Kita dapat dwarf scroll Oh iya teman-teman Ini artifak ya teman-teman ya Jadi sumbangkan ini ke museum Dan ini terdiri atas 4 ya teman-teman ya Gulungan 1, 2, 3, dan juga 4 Oh iya apa sih fungsi dari item ini Oh iya teman-teman fungsi dari dwarf scroll ini Untuk teman-teman bisa mendapatkan kamus dwarf yang bisa ditranslate Karena dwarf itu adalah alien ya teman-teman Oh iya letak dwarf itu ada di tambang ya teman-teman Pas masuk ke tambang ada batu Nah disitu dia tempat dwarf ya teman-teman Tapi teman-teman tidak akan bisa berbicara dengannya Sebelum teman-teman mengumpulkan 4 gulungan dwarf itu Dan bisa mengetahui bahasa dari dwarf itu ya teman-teman ya Oke Kita hancurkan dulu ini teman-teman ya Kita hancurkan pakai batu Eh ya batu Apa lagi namanya ini ya teman-teman ya Ini apa lagi ya teman-teman Lupa lagi bom ya teman-teman Oh iya untuk membuka akses Itu tempatnya dwarf itu ya teman-teman ya Dengan mendapatkan tadi item artifak ini teman-teman Harus Ini gunakan bom ya teman-teman ya Tapi bom aku sudah gunakan ini ya teman-teman Jadi kita cari lagi untuk mengakses Oh iya selain dengan menggunakan bom teman-teman juga bisa mengakses Dengan tools ya teman-teman Yaitu beliung ya teman-teman ya Seperti yang aku pakai ini Tapi harus di upgrade ya teman-teman Biar lebih kuat Oh iya dengan beliung biasa teman-teman Tidak akan mampu untuk mengucahkan batu itu ya teman-teman Nah sekarang sudah jam 11 ya teman-teman ya Tapi kita belum sampai di lantai Oh tidak Lantai 19 19 dan 20 Tidak teman-teman Gimana nih teman-teman Jangan sampai kita hilang lagi disini ya teman-teman ya Wah ini tidak bisa dibiarkan ya teman-teman ya Jangan sampai kita mati lagi disini Seperti kemarin Oh iya ini artinya kita harus pulang ya teman-teman ya Daripada kita kecewa lagi kayak kemarin Mendingan kita pulang ya teman-teman ya Mana nih jalan untuk pulang kemana ya teman-teman ya Tangganya Aku tidak akan Tinggal lebih lama ditambangin ya teman-teman Karena ini sudah jam 12 lewat Jangan sampai Hilang lagi ya teman-teman ya itemnya ya Aku sudah capek-capek ya teman-teman ya Carinya ya teman-teman Masa mau hilang lagi ya teman-teman Oke sekarang kita harus pulang ya guys ya Nah kita bisa jalan ya teman-teman Karena ada cahaya dari Dari apa ini ya teman-teman ya Oh cincin ya teman-teman Disini aku sudah punya 2 ya teman-teman ya Ada 1 magnet ring Dan juga glow ring untuk cahaya Satu untuk mendapatkan item Berupa artakarun ya teman-teman Dan teman-teman bisa lihat tadi Aku dapat artifak berupa gulungan dwarf ya teman-teman Untuk mendapatkan kamus dwarf Oh iya sumbangin itu ke museum ya teman-teman Nah itu tadi fungsi cincin Cincin magnet ring ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak Itu ya teman-teman ya Item khusus ya teman-teman Oke kita sudah banyak dapat item ini teman-teman Jadi kita bisa jual yang tidak diperlukan ya teman-teman Oke kita masukkan ke kotak penjualan ya teman-teman ya Oke kita jual ini Kita jual yang ini juga Ini roti juga ya teman-teman ya Oke sekarang kita simpan sisanya ya teman-teman Oke Oke setelah itu Karena sudah malam banget ya teman-teman ya Jangan sampai Ini teman-teman kita tidur di luar ya teman-teman Karena jam sudah menunjukkan pukul 1 Oke Selamat tidur teman-teman Nah setelah memasuki hari ke 10 Aku berhasil membuka level 2 mining ya teman-teman ya Dan ini hasil penjualan dari item Yang ku dapatkan ya teman-teman ya Sekitar 1120 gold Dan memasuki hari ke 11 Oke sekarang kita sudah sampai di hari ke 11 ya teman-teman ya Cukup jauh Berarti kita sudah sampai setengah Setengah kalender dari Star Day Valley ini Namun sampai disini dulu perjumpaan kita Pada hari ke 9 dan 10 di gameplay Star Day Valley ini Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Star Day Valley Thank you Terima kasih